Legenda Garuda Wisnu Kencana Kisah dari Provinsi Bali Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Pulau Bali. Tempat wisata ini memiliki nama lengkap Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana ini mulai dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 2018. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana menempati lahan seluas 67 hektare di wilayah Jimbaran, Provinsi Bali. Garuda Wisnu Kencana selama berabad-abad menjadi legenda rakyat Bali yang masih diceritakan secara turun-temurun. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu di Pulau Bali hiduplah seorang resi sakti bernama Resi Kasyapa. Sang resi sakti memiliki dua orang putri. Putri pertama bernama Kadru dan putri kedua bernama Winata. Suatu hari Resi Kasyapa memberikan kepada kedua putrinya masing-masing seputir telur berwarna putih yang besar. Kadru dan Winata, jagalah telur-telur itu. Apapun yang menetas harus kalian rawat seperti anak sendiri. Siap ayah anda. Setelah beberapa bulan, telur-telur itu pun menetas. Telur milik Kadru menetas dan melahirkan sembilan ekor naga. Sedangkan telur milik Winata menetas dan melahirkan seekor burung elang. Burung elang tersebut oleh Winata diberi nama Garuda. Memelihara sembilan ekor naga membuat Kadru kewalahan. Setiap hari sembilan ekor naga itu selalu ribut dan berlarian kesana kemari. Sedangkan Winata setiap hari dengan sabar memelihara Garuda. Dia memberinya makan dan membantunya belajar terbang. Rasa dengki selalu menghinggapi manusia yang berhati buruk. Demikian juga dengan Kadru. Setiap hari melihat Winata yang tidak kerepotan mengurus Garuda, Kadru pun berasa dengki. Dia pun mencari rencana jahat agar Winata mau memelihara sembilan ekor naga miliknya. Keesokan harinya Kadru menemui ayahnya. Ayah Anda, seumur-umur baik saya maupun Adinda Winata belum pernah melihat kuda ucai suara. Bila mana ayah Anda berkenan mendatangkan kuda ucai suara kemari agar kami bisa melihatnya. Baiklah, besok akanku panggil kuda ucai suara kemari. Setelah menemui ayahnya, Kadru kemudian menemui adiknya, Winata. Adinda, adakah bergembira? Besok ayah Anda akan memanggil kuda ucai suara kemari. Kita berdua selama ini belum pernah melihat kuda yang bisa terbang itu. Wah, benarkah? Selama ini kita hanya pernah mendengar namanya, tapi belum pernah melihat wujudnya seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Apa warna kuda terbang itu? Tapi, yang kalah harus mematuhi perintah yang menang. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Aku menebak kuda tersebut berwarna hitam. Aku menebak kuda itu berwarna putih. Kadru kemudian menemui anak-anaknya. Dengar ya, aku baru saja bertaruh dengan Winata apa warna kuda ucai suara. Aku menebak warna kuda itu hitam, sedang Winata menebak warna kuda itu putih. Aduh, ibu, warna kuda itu putih. Tahu dari mana kamu? Aku tadi bertanya kepada kakak Resi. Wah, kalah kita. Habislah kita dianjak sama Garuda. Diam kalian! Hmm, aku ada ide. Kalian cegat kuda ucai suara sebelum datang kemari. Kemudian, kalian sembur sehingga kuda itu berwarna hitam. Kalian mengerti? Iya, ibu. Kami mengerti. Keesokan harinya, kuda ucai suara dalam perjalanan menuju ke rumah Resika Siapa. Ketika masih dalam perjalanan tersebut, tanpa sempat disadari oleh kuda ucai suara, sembilan naga menyemburnya. Akibatnya, tubuh kuda ucai suara berubah dari putih menjadi hitam legam. Dasar anak-anak naka, awas kalian. Lihatlah Adinda, kuda ucai suara berwarna hitam. Nah, mulai sekarang, kamu harus mematuhi semua perintahku. Setelah itu, sesuai perjanjian, Winata harus mengurus sembilan ekor naga. Sedangkan Kadru, setiap hari hanya bermalas-malasan. Selama bertahun-tahun, Winata harus memelihara sembilan naga tersebut. Sampai suatu ketika, Garuda yang sudah dewasa bertanya kepada ibunya. Ibu, kenapa harus repot-repot mengurus sembilan naga itu? Padahal mereka itu bukan anak-anak ibu. Winata pun menjelaskan asal-usulnya hingga dia terpaksa mengurus sembilan ekor naga tersebut. Garuda yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Pasti ini ulah licik sembilan ekor naga itu. Aku sudah terbang kekayangan dan melihat sendiri kalau kuda ucai suara itu berwarna putih. Garuda yang sangat marah segera menemui sembilan naga. Mereka bertarung dengan sangat dahsyat. Aduh-duh, ampun Garuda. Aku berlaku kalah. Aduh, sisiku terkelupas gara-gara cakarmu. Ibu, tolong aku. Garuda yang cakarnya sangat kuat dan bisa terbang, mampu mengalahkan sembilan ekor naga tersebut. Garuda, meskipun kamu bisa mengalahkan anak-anakku, bukan berarti ibumu bisa bebas. Agar ibumu bisa bebas, kamu harus membawa Tirta Amarta dan kau berikan kepada anak-anakku. Tirta Amarta adalah air keabadian. Siapapun yang meminumnya, meskipun hanya setetes, akan hidup abadi. Garuda pun kemudian terbang menjelajahi tujuh samudera mencari Tirta Amarta. Selama berhari-hari, air keabadian yang dicarinya tidak kunjung ketemu. Hingga sampai akhirnya, Garuda bertemu Dewa Wisnu. Hai burung elang raksasa, sudah berhari-hari kamu menjelajahi tujuh samudera. Sebenarnya, apa yang kamu cari? Garuda menjelaskan tentang tujuannya mencari Tirta Amarta. Hmm, aku bisa memberikan secangkit Tirta Amarta. Dengan syarat, engkau mau menjadi tunggangan. Wah, kamu berhasil mendapatkan Tirta Amarta. Dengan ini ku bebaskan ibumu. Ketika kadru hendak memberikan cangkir berisi Tirta Amarta, tiba-tiba datang Dewa Indra dan merebu cangkir tersebut. Sebagian isi Tirta Amarta jatuh ke rumput ilalang yang berdaun tajam. Sembilan naga berebut menjelati rumput ilalang. Namun sayang, rumput ilalang yang berdaun tajam membuat lidah naga terbelah bagian tengahnya. Itulah hukuman buat kalian yang bertindak serakah dan suka memperbudak orang lain. Mulai dari sekarang, seluruh keturunan kalian akan memiliki lidah bercabang sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani berbuat suanang-benang di muka bumi ini. Garuda juga memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu. Garuda mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah, sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana. Kegigihan perjuangan Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan mengilhami para pendiri bangsa ini. Mereka menggunakan burung Garuda sebagai simbol negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!